selamat menikmati 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 6 ya tulis 6 ya setelah itu kita tulis kita tulis pembilangnya itu 3 dikurangi 1 dari sini baru kita kurangkan 3 dikurangi 1 sama dengan 2 penyebutnya ditulis di bawahnya jadi 3 dikurangi 1 sama 3 per 4 dikurangi 1 per 4 sama dengan 2 per 4 ini ya ini caranya nak sekarang berikutnya contoh yang lain 7 per 8 dikurangi 3 per 8 sama seperti tadi kita tulis dulu penyebutnya setelah itu kita tulis pembilangnya 7 dikurangi 3 setelah itu baru kita kurangkan yaitu 7 kurangi 3 sama dengan 4 per 8 ya seperti itu jadi 7 per 8 kurangi 3 per 8 sama dengan 4 per 8 ini cara pengurangannya udah kan anak-anak berikutnya contoh lain 5 per 7 dikurangi 2 per 7 kita tulis dulu 7 nya yang berikutnya angka yang atasnya 5 dikurangi 2 5 dikurangi 2 menghasilkan angka 3 per 7 ini itu penjumlahan pengurangan tapi berpenyebut yang sama sekarang bagaimana kalau pengurangan pecahan dengan berpenyebut yang tidak sama apabila penyebut berbeda maka penyebut harus disamakan terlebih dahulu salah satu cara menyamakan penyebut adalah dengan perkalian silang ini salah satu cara saja yang mungkin agak mudah bagi kalian yaitu melakukan perkalian silang ada beberapa cara banyak lagi caranya untuk melakukan pengurangan dengan berpenyebut yang berbeda tapi disini bu guru menerangkan dengan perkalian silang apabila penyebutnya yang tidak sama maksudnya penyebutnya yang tidak sama ini bawahnya angka bawahnya tidak sama 3, 2 kalau tadi penyebutnya sama mudah sekali kita pertama tinggal menulis penyebutnya tapi kalau penyebutnya tidak sama bagaimana caranya kita melakukan perkalian silang cara yang pertama berikutnya karena penyebutnya berbeda yaitu 3 dan 2 harus disamakan terlebih dahulu bagaimana cara menyamakannya lihat nak ya cara kalikan silang lihat dikalikan silang dikalikan silang maaf jelas ya 2 per 3 dikurangi 1 per 2 pertama lihat kita tulis kita silang 2 ke 2 yang ini 2 2 2 dikali 2 berapa 2 kali 2 tulis disini berikutnya 3 kali 3 dikalikan 1 terus 1 kali 3 yang ini kita tulis lagi disitu 1 dikali 3 1 dikali 3 berikutnya yang angka 3 dan 2 juga kita kalikan 3 dikali 2 kita tulis lagi kedua penyebut hasil kalinya akan menjadi penyebut baru kalikan 2 penyebut 3 dan 2 nanti hasilnya menjadi penyebut baru kita tulis disini 3 dikali 2 sekali lagi pertama kita silang 2 dikali 2 ditaruh disini letakkan disini berikutnya 1 dikali 3 kita letakkan disini nah setelah itu penyebutnya kita kalikan nanti ini yang menjadi penyebut yang baru karena kita harus menyamakan berikutnya langsung kita kurang 2 kali 2 4 1 kali 3 3 per 3 kali 2 tadi 6 berarti 4 kurangi 3 per 6 sekarang berapa 4 kurangi 3 1 penyebutnya tulis 6 jadi 2 per 3 dikurangi 1 per 2 sama dengan 1 per 6 loh bu angka 6 nya dari mana dari 3 dikali 2 ini kita harus menyamakan harus disamakan dulu penyebutnya kalau tidak disamakan penyebutnya nanti kalian kesukaran harus disamakan penyebutnya terlebih seperti ini cara menyamakan penyebutnya dikalikan penyebut dikalikan yang menjadi penyebut baru contoh yang lain hasil maka hasil dari 2 per 3 kurangi 1 per 2 sama dengan 1 per 6 kita berikutnya contoh kedua sama 5 per 7 dikurangi 1 per 3 kita silangkan dulu 5 kali 3 berikutnya 1 kali 7 penyebutnya 7 dikali 3 kita tinggal menghitung ingat pembilan terdapat dari perkalian siklang dan penyebut didapat perkalian 2 penyebut pada soal yaitu 7 dan 3 berikutnya kita kurangi 5 kali 3 15 dikurangi 1 kali 7 sama dengan 7 per 7 kali 3 berapa 21 kita kurangkan 15 dikurangi 7 sama dengan 8 per penyebutnya 21 jadi seperti itu hasilnya berikutnya contoh berikutnya sama 7 per 9 7 kali 4 maaf 7 per 9 kurangi 3 per 4 kita kalikan dulu 7 kali 4 berikutnya kita kalikan dulu 3 3 kali 9 penyebutnya kita kalikan dulu 9 kali 4 setelah itu kita hitung 7 kali 4 28 dikurangi 3 kali 9 18 per 9 kali 4 36 penyebutnya 36 tadi 9 dan 4 sekarang ada penyebut baru 36 lalu kita kurangkan 28 kurangi 18 sama dengan 10 per 36 ya begitu ya moga ini dapat kamu ulang-ulangi nanti di rumah berlatih mengurangkan pecahan yang berbenyebut sama dan berbenyebut tidak sama sekarang buku uru punya contoh yang berupa soal cerita ibu memiliki 6 per 8 kilogram tepung terigu kemudian 3 per 8 kilogram tepungnya digunakan untuk membuat kue berapa sisa tepung terigu yang dimiliki ibu nah jawabnya kalau sisa berarti ini dikurangi 6 per 8 dikurangi 3 per 8 kita hitung pimpinannya kita tulis 6 kurangi 3 per 8 menghasilkan 3 per 8 jadi sisa tepung yang dimiliki ibu adalah 3 per 8 anak-anak ibu bebesan kalau kalian mengerjakan soal yang berupa soal cerita kalian harus menjawabnya seperti ini harus ada kalimat matematikanya ini yang dinamakan kalimat matematika caranya ditulis terus kesimpulannya tadi apa jadi setiap tepung yang dimiliki ibu ada ini yang dinamakan kalimat matematika harus ditulis lengkap seperti itu kalau menjawab soal cerita jadi kalau matematika kita harus sering berlatih berlatih di rumah dengan angka yang berbeda tentang pengurangan pecahan agar kalian terlatih next kita lanjutkan yang berikutnya anak yaitu tentang materi SBDB ya tentang materi SBDB kita akan belajar tentang Montpasser kalau kalian sudah mengenal gambar Colasse sekarang kita belajar Montasse apa itu Montasse Montasse adalah komposisi gambar yang dihasilkan dari pencampuran unsur dari beberapa sumber jadi komposisi gambar yang dihasilkan dari pencampuran unsur dari beberapa sumber nanti gambar-gambar ini kita padupadankan sehingga menghasilkan gambar yang cantik yang bagus nah karya Montasse dihasilkan dengan memosisikan gambar yang sudah jadi dengan gambar yang lainnya jadi kita memampu padankan memosisikan gambar yang sudah jadi dengan gambar-gambar yang ada jadi ditata diri yang rapi dimana nanti letak awannya dimana letak gambar pohonnya ditata rapi sehingga menghasilkan gambar yang bagus contohnya gambar rumah yang ada di majalah kemudian dipotong dipotong-potong yang rapi yang hanya diambil gambar rumah saja kemudian ditempelkan pada alas gambar alas gambar nanti sudah ada gambar yang lain mungkin sudah ada gambar pohonnya sudah ada gambar pegunungannya seperti itu jadi gambar yang ada di majalah atau di di majalah atau di koran itu dipotong dan ditempelkan pada alas gambar yang mungkin sudah ada gambarnya itu adalah montase komposisi gambar yang dihasilkan dari pencampuran unsur dari beberapa sumber dengan memotong gambar yang ada di majalah atau di media masa yang lain kemudian dipotong potong dirapikan dan ditempelkan pada alas gambar alas gambar ini bisa buku gambar bisa kertas yang lainnya teknik yang digunakan saat membuat montase kita menggunakan teknik gunting kita gunting gambarnya kita lipat dan kita tempel seperti itu ini contoh gambar montase yang tadi alas gambarnya mungkin hanya ada rumah ada gambar orangnya mungkin terus kita tambahin adegan gambar orang yang lain kita potong di majalah atau koran kita tempelkan inilah yang dinamakan montase dengan menempelkan gambar lain pada alas gambar kamu lihat ini mungkin tadi sudah ada awal sudah ada rumah terus kamu ingin tambahin manusia gambar manusia gambar tumbuhan kamu tinggal memotong di majalah atau koran kita tempelkan ini contohnya ini tadi tidak ada gambar burungnya mungkin gambar yang kedua tidak ada gambar burungnya kamu cari di majalah atau koran kamu potong lalu kamu tempelkan di sini inilah yang namanya karya montase nanti kalau ada tugas dari ibu membuat karya montase dibuat yang rapi dan kamu bisa cari gambar sesuai dengan kesukaan kalian mau gambar apa ya anak kita lanjutkan lagi yaitu materi yang terakhir yaitu gerak lompat harimau yuk salah satu gerakan dalam senam lantai adalah gerak lompat harimau atau disebut dengan tiger sprong jadi salah satu gerakan gerakan dalam senam lantai itu banyak yang kita pelajari yaitu gerakan lompat harimau ini salah satu saja gerakan senam lantai itu banyak macamnya tapi yang kita pelajari yaitu gerak lompat harimau ibu ulangi salah satu gerakan dalam senam lantai adalah gerak lompat harimau Atau disebut dengan Tiger Sprong Bahasa Inggrisnya Tiger Sprong atau Tiger Sprong Itu artinya lompat hari mau Ada tiga gerakan penting dalam gerak lompat hari mau Ada tiga, yaitu yang pertama tolakan Yang kedua lompatan Dan yang ketiga mendarat Yaitu tiga gerakan penting dalam gerak lompat hari mau Yaitu ada tolakan, ada lompatan, dan mendarat Ada pun cara melakukan lompat hari mau bagaimana ini Cara melakukan lompat hari mau yaitu yang pertama Saat melakukan tolakan Posisi kedua kaki berpijak pada titik tolakan Kemudian badan didorong ke atas Jadi saat melakukan tolakan Posisi kedua kaki itu kita berpijak pada titik tolakannya Kemudian badan didorong ke atas Langkah berikutnya Saat melompat Badan membungkuk Lalu menggulung posisi tangan ke depan Saat melompat Badan membungkuk Lalu menggulung posisi tangan ke depan Berikutnya Saat mendarat Posisi badan jongkok Dan bertumpu pada kaki Pada saat mendarat itu Posisi badan kita menjongkok Dan kita bertumpu pada kedua kaki kita Nah itulah nak gerak lompat hari mau Yaitu salah satu gerakan yang ada pada senam lantai Dan ada tiga gerakan penting dalam gerakan lompat hari mau Yaitu tolakan, lompatan, dan mendarat Ada pun cara melakukan lompat hari mau Yang tadi sudah ibu bayar berjakan Yang pertama Saat melakukan tolakan Posisi kedua kaki berpijak pada titik tolakan Kemudian badan didorong ke atas Yang kedua Saat melompat Badan membungkuk Lalu menggulung posisi tangan ke depan Dan ketiga Saat mendarat Posisi badan jongkok Dan bertumpu pada kaki Ya Itu materi kita Yaitu materi pijuka Tentang gerak lompat harimau Atau tiger sprong Ya Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan Semoga bermanfaat bagi kalian Apa yang ibu sampaikan Jaga kesehatan Tetap semangat Belajar Dan selalu lakukan pembiasaan paginya Ya Sebelum kita akhiri Mari kita berdoa dulu anak-anak Ya kita berdoa Bismillahirrohmanirrohim Wal asri innal insya nalafi khusrin Illalladina amanu Wa amilus soli hati Watawasawbil haqqi Watawasawbis sabar Alhamdulillahirrohmanirrohim Terima kasih anak-anak Jumpa lagi nanti di lain waktu Dengan ibu Dengan materi yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati